Halo semuanya selamat datang kembali di channel dan sosmed Oke di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian video tutorial Cara share saluran siaran menjadi story di whatsapp Nah jadi perlu kita ketahui ya teman-teman di whatsapp itu sekarang sudah ada fitur terbaru Yaitu fitur saluran Nah fitur ini merupakan fitur yang menyampaikan informasi satu arah ke audiens yang lebih luas secara mudah Dan fitur ini bisa meneruskan pesan foto atau video untuk dibagikan menjadi status whatsapp Nah buat kalian yang belum tahu caranya kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Dan bagi yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ladang sosmed Nah oke sebelum kita ke tutorialnya disini Langkah pertama terlebih dahulu kita itu harus update aplikasi whatsapp kita di aplikasi google playstore ya teman-teman Nah caranya disini kalian bisa masuk ke aplikasi playstore Kemudian kalian bisa ketik whatsapp ya teman-teman Kemudian kalau aplikasi whatsapp kalian itu belum kalian update Kalian harus update terlebih dahulu Agar kalian itu mendapatkan fitur saluran ini Nah kalau sudah kalian update kalian bisa langsung masuk ke aplikasi whatsapp kalian Nah disini kalau misalkan aplikasi whatsapp kalian itu sudah kalian update kalian itu akan mendapatkan pembaruan seperti ini ya teman-teman Jadi bukan status lagi tulisannya Kemudian disini kita bisa scroll ke bawah Kemudian disini kalian bisa lihat sudah ada fitur saluran Nah disini kalau kalian ingin menambahkan saluran atau temukan saluran untuk diikuti Jadi klik ikan plus ini kemudian kita klik cari saluran Nah oke disini sudah banyak sekali ya teman-teman Saluran dari stasiun tv berita-berita dari bola dari saluran tv itu pun banyak banget ya teman-teman yang ingin kalian ikuti Nah disini saya akan contohkan ini ya teman-teman Kita klik aja Oke disini kemudian otomatis kita itu akan mendapatkan informasi-informasi tentang bola Nah disini sudah ada foto-foto video dan juga notifikasi pemberitahuan seperti ini ya teman-teman Nah disini kalau kalian itu ingin membuat story dari saluran ini Nah itu mudah banget caranya Kalau kalian ingin membuat pesan ataupun foto kalian tinggal tap aja Fotonya Kemudian disini kalian bisa pilih tanda panah ini kalian klik aja Kemudian disini kalian bisa klik status saya Kemudian disini kalian bisa langsung bagikan ke story kalian ya teman-teman Nah ini kita cek ya teman-teman Kita cek di story kita Nah oke disini otomatis sudah ada Disini sudah ada foto yang kita ambil dari fitur saluran tadi Nah oke mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman Cara untuk share saluran siaran menjadi story di whatsapp Nah oke mungkin itu aja video tutorial dari saya Cara share saluran siaran menjadi story di whatsapp Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih